Ola Ramlan harus minum obat karena sakit saraf kejepit dan gerd, puasanya bolong 2 minggu. Pemain sinetron dan film Ola Ramlan mengakui, perjalanan ibadah puasanya di bulan suci tahun ini terasa berat. Bahkan, Ola Ramlan sempat tidak berpuasa selama 2 minggu, dikarenakan dirinya baru saja menjalani terapi penyembuhan penyakit saraf kejepit dan gerdnya. Puasa tahun ini banyak yang bolong karena aku sakit kemarin. Aku endoskopi ada luka di lambung, ada sesuatu di leher pembengkakan gitu jadi migren terus. Jadi banyak minum obat tiap hari agar lukanya hilang. Jadi sakit selama 2 minggu aku gak boleh puasa dan bolong-bolong, sambungnya. Ola menyebut penyebab dirinya harus mendapatkan perawatan intensif, bermula karena gerdnya kambuh. Karena tubuh tak terasa fit, ia harus dilarikan ke rumah sakit 2 pekan lalu. Gerdnya sudah lama, sebenarnya cuma flu batuk pilek, cuma demam gitu doang, tapi ternyata kemana-mana, eh harus endoskopi dan MRI, ucap wanita berusia 44 tahun itu. Mengenai pembengkakan di bagian leher, diakui mantan istri Aofar Hutapia itu karena saraf kejepit. Kalau bahasa Indonesianya saraf kejepit gitu, gak tahu saraf kejepitnya kenapa, kebanyakan main HP dan komputer, kebanyakan apalagi ya, jelasnya. Wanita bernama asli Lydia Febiola Ramlan ini mengaku harus jalani opname selama 1 minggu, setelah keluar ia jalani terapi kesembuhan selama 1 pekan. Setelah 2 minggu penyembuhan, Ola Ramlan langsung bekerja lagi untuk mencari nafkah buat anak-anak, agar ia tidak kehilangan uang di tabungan. Harus cari duit gak ada yang biayain ya, ujar Ola Ramlan. Ari Ari selamat menikmati